ini rangkaian kabelnya udah gue pasang udah gue selip-selipin cuman belum gue tutup lagi covernya ini masuk kesini terus kesini disini masuk kesini terus ke belakang situ ini kabelnya nih ke belakang situ terus kesini ini kabelnya jadi gue ngambil plus minusnya dari sini gak gue potong kabelnya cukup gue selipin aja di soketnya yang plusnya itu kabel warna biru yang minusnya itu kabel warna hitam ini ngambil lampu mundur ya ini sebelah kiri, disebelah kanan gak ada isinya ya disebelah kanan kosong jadi disebelah kanan dia ngambil kabelnya laut bawah kesini juga, jadi sama aja dan kamera parkirnya nih gue pasang disini gak gue bawa cukup gue tabel tipe ya terus gue selipin ke sini gue selipin kesitu terus soketnya ada di bawah sini nah ini soketnya kamer macem-macem secara ya mau laut dalam sini juga bisa cuman harus dibolongin ini karena gue bolongin gue pake cara dan ini udah berhasil ya coba gue contohin cuman ini LCDnya belum gue pasang ya jadi gue cuma kasih liat lagi kameranya nyala kontak on gue pindah ke reverse ya sensor parkirnya udah bunyi ini bunyi karena gak ke tembus nah kameranya nyala ya aku kira udah nyala oke udah matiin terus oh iya gue lupa ngasih tau ini gue masukin kabelnya tadi kan gue pikir gue mau bolongin ini kan mau gue bolongin cuman sayang jadi akhirnya gue gue selipin aja kayak gini gue selipin gitu paling nanti ini gue mau gue bungkus solatip dikit biar gak kejepit ini gak putus gitu ya gak akan putus sih cuman buat make sure aja gitu jadi yaudah gitu dulu ya ini gue mau rapi-rapiin dulu oke bye